Oke, jumpa lagi dengan Gorendo Pada saat ini saya Membedakan atau mengganti Mik 10 Mik teman Mengganti 10 Mik Ini Miknya Dulunya si Sur Sur Beta 58A Ini saya ganti dengan Mik akustik ini Ini harganya Ya sekitar 100 ribu teman Ini Ini yang dulu Kita ganti Ganti dengan Mik Akustik Nah ini seperti ini teman Miknya Dan coba kita bunyikan teman Kita pakai untuk Suaranya Mikrophone ini Oke kita coba Jik 1 2 3 Jik long Akan saya coba dengan Mik yang biasa ini Mik ini Mik biasa Aslinya Oke Akan saya coba Mikrophone ini Ini agak dribble Nah ini agak dribble Kemudian Saya mempunyai Mik Ini beda lagi Ini Miknya Paling Sekitar 35 ribu Teman ya Cik 1 2 3 Cik Cik long Cik long Nah ini Mik 35 ribu Nah Miknya Paling model Seperti ini Nah ini Bungkusnya Mik Pakai Bayer Mik SN 87 8700 Mending teman ini Suaranya Agak Mending Kemudian Saya Ada Ini Mudah Ini ada Mik BMG Cuman Sepulnya Saya pakai Sepul Toa yang model Dulu teman Model yang Toa yang plastik Kita buka yang Dulu ada Tapi sekarang Gak tahu Ini saya dulu Beli Berapa tuh ya Yang model Lama Nah ini Bergadul Dan Kita coba Hasil suaranya Kita tutup lagi Ini Miknya Sudah Tidak Aslinya BMG Oke Kita coba Lagi Cik Lau Cik Lau Cik Satu Dua Diga Cik Lau Ini Suaranya Agak Bebas Kalau yang ini Mirip dengan Yang Akustik Cuman Kalau yang Akustik ini Agak Triple Teman Nah ini Saya gantikan ke Mixer Tadi Cik Lau Cik Lau Nah ini Agak Triple Cik Lau Cik Lau Jadi Ternyata Sepul Mik Beda Cik Lau Jadi Mending Untuk yang di pasaran Banyak Sekarang pakai Akustik Akustik ini Mending Mending Suaranya Lebih Kelantang Cik Lau Cik Lau Lebih Cernih Kalau Yang Tua dulu Ini Bebas Cik Lau Cik Lau Itu Perbandingan Mik Tua Kemudian Ini Ada Mik SN8 700 Bayer Mik Ini Kemudian Ada Akustik Akustik Ini Akustik P609 Nah ini Suaranya Beda-beda Jadi Untuk Membedakan Mik Memang Agak Susah Kadang-kadang Untuk Audionya Harus Tetap Dan Mik Yang Dirubah-rubah Jadi Kita Bisa Tahu Bedanya Oke Itu Saja Sahabat Korindo Terima Terima kasih Anda Sudah Menyaksikan Video Ini Terima kasih